Lima hari pencarian buaya yang menyerang warga di desa yang ada di Kecampatan Tepu Ulu, sepertinya belum membuahkan hasil. Untuk itu, Pores Tebo berencana akan memperpanjang masa pencarian sesuai komitmen awal dengan instansi terkait. Kabak Ops Pores Tebo, Kompol Jalaludin mengatakan, pencarian diperpanjang tanpa batas, artinya sampai buaya ditebukan, sedangkan alat yang digunakan untuk mencari buaya, diantaranya umpan, jaring, tombak, dan lainnya. Jalaludin menambahkan saat ini hanya ada satu perangkap buaya yang disediakan tim BKSDA Jambi, sehingga pencarian harus dilakukan berpindah-pindah sesuai dengan lokasi sering yang muncul buaya ke permukaan. Masyarakat diminta beraktivitas seperti biasa, namun jangan ke arah sungai selama proses pencarian berlangsung.